Selamat datang kembali di Time Out! Akan join lagi dengan tim nasional kita Untuk TC di Australia Dan juga, of course, untuk SEA Games 2023 I'm super excited, super happy about this news Karena I've been preaching about it In the last few episodes And of course, dengan hadirnya Leicester Prosper Ini akan membuka peluang kita makin besar, guys Untuk balik lagi, men Ke final The gold medal game di SEA Games 2023 nanti ini Itu that's why I'm really excited Apalagi, dia juga ternyata temenan sama Anthony Bean Jr So, I think it should be good, man This should be a good combo And of course, shout out, though, to One Stop Apparel Thank you so much untuk jersey Indonesia Patriots-nya Anthony Bean I'm gonna rock this, man, in Cambodia, man I'll be there I'll be supporting I'm gonna be supporting my national team Can't wait, man, to be there, man Dan nonton SEA Games Amin Dan of course, gue juga excited banget Hari Rabu gue akan ke Surabaya Kita akan ngeliput juga adik-adik kita Di Indonesia Patriots Selection Can't wait, sih, untuk lihat progresnya mereka Mereka akan lawan BBM, kok gak salah Dan juga lawan Pacific, mungkin Mungkin, nih Gue belum tahu jadwal pastinya Nanti gue akan kabarkan Dan gue akan share juga hal-halnya kepada kalian semua Ya, can't wait, sih, untuk lihat Terrell Terrell, my favorite player Sekarang ini di SMA Dan juga Jordan Ezra Deo Wah, banyak, sih Ada anak Bubble juga Masih umurnya 15 tahun Wah, namanya Rio Valdo So, should be an exciting time, sih Gue udah kangen banget Jujur gue, kangen banget Ngeliput anak-anak SMP SMA, dan juga kuliahan, sih So, that's why I'm so excited About this trip Going to Surabaya And of course Pagi-pagi Fancy Lakers Udah aktif banget Untuk DM gue, sih Gila, menang-menang News Drop Gue semangat banget Untuk DM gue Gue gak ngerti juga, sih Kenapa, sih Tapi pasti Mereka udah bilang Udah wanti-wanti Siap-siap ya, kok Clippers Yang kalah hari Kamis Gue udah siap Udah gue bilang Clippers gue akan kalah Kok hari Kamis Tenang aja, kok Lakers yang menang Lakers lagi jauh Apalagi Anthony Davis Ngeri banget Bang Edy Bang Edy hari ini 40 poin lagi Jadi kita akan bahas Tentang Lakers juga hari ini So, that's A couple of topics That we're gonna touch On this class So, yeah Semoga aja Timeout hari ini Bisa 15.000 views Amin Semoga rame hari ini Timeoutnya seperti biasa, guys Sebelum kita masuk ke kelas hari ini Tekan dulu tombol like, ya Ditungguin, guys Ditungguin Tekan dulu, tekan yang banyak And of course Nanti ditunggu juga Untuk komentar kalian And once again Thank you so much, guys For always supporting Timeout Disini kita ngomongin basket aja, man Just keep it basketball No politics No hate No anything And yeah Once again, thank you so much For always supporting And let's start our class This is the best spot, guys Seperti biasa gue bilang This is the best spot Untuk ngomongin basket Berita pertama Of course Kita akan bahas tentang Uncle Prosper is back, yo He's back in Indonesia Timnas hari ini Lawat Instagramnya Sudah mengumumkan 15 nama Secara resmi yang mereka akan bawa Untuk TC di Australia Jujur, sedikit kejutan menurut gue Ada nama Lester Prosper But Thank you so much to Timnas For making the right decision, see The right decision We want him We want him though We want him on our team Untuk SEA Games nantinya And of course Lester is probably In a very good shape Karena kita tau Lester baru aja seasonnya selesai Di KBL Dia bermain untuk Suwon Sonic Boom di KBL Walaupun dia memang gue tau Di KBL Averagenya hanya Cuma 12 menit Dia mainnya 33 game Dan juga statsnya Nggak sexy sama sekali But 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 He's still practicing Dia juga masih main kan disana And of course Kita butuh banget sih Interior Presence-nya dia Dan juga size-nya dia Itu akan membantu banget Untuk Timnasional DC Games nanti And In his last game Di game terakhir nih Dia main di KBL Dia 20 point And 7 rebound And plus katanya Ini calon-calon Dump of the year Man He put someone on a poster So he's still very explosive Guys Dia di Korea Seperti gue bilang Usage rates-nya memang agak rendah Tapi sebelum itu Waktu November Itu dia sempat main di PBA juga Menghalap for 2 months Kalau gue nggak salah Tapi yang pasti Ini pasti Dia ternyata ke 50 point Dan juga 19 ribam Waktu lawan And Lex Jadi Leicester still got it Still got it Cuma Menurut gue Kalau di Timnas itu Kayaknya Leicester harus kasih Freedom dikit sih Kasih kebebasan dikit Mungkin main di posisinya Yang dia suka Mungkin Koismillah Kalau seharusnya lebih fleksibel Sama dia Jangan terlalu kaku Agar Dia bisa kasih kontribusi Dan juga bisa bermain At a very high level Just gotta keep him happy Gotta keep him happy So that's the most important thing Karena kita tau lah ya Endingnya Waktu terakhir itu Di FIBA Asia Qualifier FIBA walk-up qualifier Gue agak lupa Salah satunya Tapi yang pasti Emang kurang enak Karena dia juga diserang Sama netizen Waktu itu juga drama banget Gue pun juga sempet kena Karena gue salah satu supporternya Leicester Prosper Kalian bisa nonton Threshold gue sama Leicester Prosper Jangan lupa Waktu dia setelah game terakhirnya Tapi emang kita tau Dia diserang sama netizen Karena Body language-nya kurang bagus Waktu itu Dia kayak effort-nya kurang Lalu juga dia kurang cocok Sama Coach Raiko Tapi sekarang ini menurut gue Lupain aja lah ya Lupain aja Because this is a new team This is a new coach This is new energy Apalagi ada Anthony Bean Jr. Ini thank you banget Kepada Afri Adiputra Ini salah satu member gue Dia mencari tau tentang ini Bahwa Ternyata Anthony Bean Jr. Dan juga Leicester Prosper Itu adalah temenan Which is really good Kalau temenan ini Berarti Komunikasinya Harusnya Akan bagus Itu yang menurut gue Kurang dari Stintnya Leicester dulu Waktu di Timnas Menurut gue dulu Mereka kurang komunikasi sih Dengan Leicester Prosper Itu kenapa It did not work out Menurut gue karena dengan adanya Orang Amerika lainnya Dan juga orang yang bisa Approach dia Bisa komunikasi sama dia I think Leicester Harusnya lebih oke sih Sekarang ini bersama Tim Nasional kita Dan Gue yakin Anthony Bean Will give the ball He will give the ball To Leicester sih Dia harusnya tau Nanti kasih bola Leicester Yang enak Dimana Ke suatu dulu Itu kan masalahnya adalah Bolanya gak bisa ke dalam Gak bisa ke Leicester Jadi hopefully this time Bolanya bisa ke Leicester Untuk bisa main pose Of course Kita semua juga Pengen liat ya Pick and rollnya Pick and pop Antara Anthony Bean Jr. And Lacer Prosper Itu harusnya sih Mengerikan Harusnya ya Apalagi kalau mereka memang bisa Maximize the space On the court Kita gak boleh lupa Kita masih ada shooter Nantinya Brandon Juwaro Pasti banyak banget Nanya kok Juwato kok gak ada namanya Juwato kabarnya datengnya Nanti terakhir-terakhir katanya Tapi dia akan main di SEA Games Ada Juwaro Ada Boleh dibilang Prastawa Ada Kaleb Ada Juan Loren Yuda Itu Mereka udah siap sih Untuk nembak 3 points I think Mereka akan kosong banyak tuh Karena defense yang lawan Itu akan banyak fokusnya Nanti mungkin ke Anthony Bean Jr. Juga ke Leicester Prosper They just need to kick it out And the shooters Better be ready Better be ready To shoot Karena menurut gue 3 point Percentagenya Indonesia Nanti itu bisa menentukan Kita berada di posisi Berapa Dan dapat medali Atau enggak sih And of course Yeah man I think Dua pemain itu Nantinya harusnya Carry team Nasional Indonesia Kita sih And of course Gue gak boleh lupa Arigi I'm so sorry Arigi Arigi Pasti akan main banyak Nanti harusnya di SEA Games So Arigi Probably one of our best shooters Juga Dia juga harus ready Untuk nembak sih Nantinya of course And yeah Seperti gue bilang Kita nih Tahun ini kayak Tipe Sorry teamnya tuh Mungkin banyak pemain-pemain mudanya juga And kita kalau boleh inget dikit Waktu lagi di bubble ya Di Cisarua itu I think Lester sama Jowaro tuh Suka work out Dengan para pemain Indonesia Patriots Kayak Marshall Bonfield Yesaya Maybe Yuda So The chemistry Should be better this time I think Lester itu suka Lester tuh suka Main-main muda-muda juga Karena dia Kayak Dia tuh sosoknya tuh Kayak big brother loh Itu lah sosoknya Dia tuh likes to be Big brother So gue harapkan Kali ini Mereka semua Bisa get along If If he's happy Everybody should be happy Menurut gue nanti Di team Nas ini Jadi thank you so much Once again like I said Kepada team Nasional Indonesia Yang sudah make The right decision For bringing him in On the team Because We want him Dia available Why not You know Masa kita gak mau dia Kayak sayang banget Menurut gue So We want him on the team And yeah Hopefully dia bisa Kali ini bisa Bener-bener membuktikan Ke orang-orang Kalau dia still You know A good good player Yeah man Philippine Seperti yang kita tahu Tahun ini juga gak main-main Mereka bawa Justin Bromley Oh gila men Leicester prosper On Justin Bromley So seperti gue bilang Leicester pasti akan main Bagus harusnya lawan Philippine Karena Philippine itu Salah satu Negara favoritnya Dia juga Jadi dia kan Suka main di Philippine Jadi harinya harus Jualan juga tuh Untuk PBA nantinya Jadi harus main bagus Dan yeah Philippine ngeri si timnya Jujur ngeri Mereka kan gak mau malu Dua kali Jadi mereka bawa One of their best Teams juga Yang pertama Kalau kalian lupa Thailand Thailand itu juga Pasti bawa pemain campuran Gue gak tahu Trey Holder ya Trey Holder tuh udah lama Gak main basket Jadi gue gak tahu Dia akan dibawa atau enggak Nantinya ke Sea Games And of course Tuan rumah Cambodia Kita gak boleh lupa juga Kamboja ini punya pemain Campuran Amerika Harusnya banyak Jadi harusnya dibawa semua Nanti untuk Sea Games nanti So kita gak boleh lupa juga Vietnam Malaysia Singapura So Sea Games Should be really fun I can't wait for that So itu kenapa Menurut gue juga Leicester harus dibawa Dan dia lajak Untuk dipanggil Menurut gue Can't wait sih Untuk lihat dia Main lagi dengan Tim nasional kita Walaupun gue yakin Nanti netizen Pasti masih ada lah ya 1, 3, 5 orang Yang kayak ngata-ngatain dia Gue yakin masih ada sih Tapi kemarin ini Ada nama Ada 4 nama Yang dicoret Ada Erga Aldi Zatur Ali Bagir Dan Lawrence Yusoy Gue gak tau Ini cuma dicoret Cuma karena gak Diajak ke Australia aja Atau gimana Gue masih belum paham banget Tapi pasti Gue of course Seperti kalian semua lah Paling kaget pasti Lau Lawrence Yusoy Itu dicoret Karena menurut gue Lawrence Yusoy Ini adalah hal untuk pemain Mungkin yang IQ-nya itu Tinggi banget Basketball IQ-nya Mungkin dia Ada di nomor 2 lah Mungkin Arki nomor 1 Nomor 2-nya adalah Lawrence Yusoy Karena gue Kalau lagi ngeliput IBL Gue lagi duduk di samping Di sideline Gue Impressed banget Cara dengerin Cara dia ngomong Dengan Coach Yobel Bahas tentang strategi Di lapangan Adjustment and everything Dia tuh kayak ngerti Kayak kasih tau Coach Yobel Coach ini mendingan Jaganya kayak gini kali ya Ini mendingan Kayak gini kali ya Jadi gue Impressed banget Dengan basketball IQ-nya dia Tapi mungkin Gue rasa dia sedikit Undersized Atau gue gak tau Mungkin ada alasan lain Mungkin cedera Atau apa Kita gak pernah tau Cuma Menurut gue kalau ada Lester Sebenernya Perfect banget Yang main posisi 4 Sebenernya si Lau ini Tapi I don't know what happened But I guess Coach Milos Ada decision lain Ataupun juga ada pertimbangan lain Tentang Lawrence Yusoy Tapi itu sangat disayangkan banget Satu yang bikin gue kaget juga Adalah Althoff Althoff ini Seperti gue tau Adalah Calon shooting guard hebat Nantinya di Indonesia Dia punya potensi Sebagai salah satu shooter Kebaik nantinya Pastinya Hustlenya juga bagus banget Defense juga bagus Cuma Menurut gue Althoff mungkin Althoff mungkin Gak tau sih Menurut gue Aduh gue Lebih pengen bagir Jujur pengen bagir Karena bagir itu Kayaknya lebih versatile Menurut gue Kalau gue liat Dari komposisi timnya Kayak timnas udah cukup Untuk shooternya Dengan ada Arigi Ada Yuda Ada Pras Ada Kaleb Ada Johan Loren Nah menurut gue Malah mereka butuh size Disitu Butuh kayak Defender juga Yang bisa jaga Posisi 3 Posisi 4 Even posisi 5 Atletic I think Atletism itu Nanti akan penting juga Di SEA Games Karena kita tau Pemain-pemain lawan Pasti tinggi-tinggi juga Lompatnya Itu kenapa Menurut gue Agak kaget Mereka lebih memilih Althoff Daripada Bagir But I believe I believe Coach Milo Deperti milik lain-lain juga That's just my opinion But of course Like I said Althoff is the future Untuk Indonesian basketball Nantinya So Itu sedikit pendapat gue aja Tentang pencoretan And of course Orang pernah nanya gue Tentang Kelvin juga Kelvin Kalau gue Kelvin punya angle yang berbeda Cara pikirnya Kelvin ini menurut gue Diambil untuk bawa ke Australia Of course Coach Milo juga pengen lihat Bagaimana dia perform Lawan pemain asing Pemain internasional Itu salah satunya Dan juga size Itu jadi sedikit pertimbangan juga Kalau gue bilang Mereka pengen Vincent punya saingan Jadi Ini untuk jadi saingannya Vincent Agar Vincent gak terlalu comfortable juga Agar Vincent masih mau nge-push juga Nantinya di Timnas Jadi itu kenapa menurut gue Kelvin itu dibawa ke Australia Beliau juga sama Timnas Dan Kelvin juga gak masalah sih Kalau dibawa sih Menurut gue itu pengalaman yang bagus juga Nantinya buat dia But like I said Kalau gue lebih lihat Ini Sebagai Apa Sebagai Untuk Vincent gak comfortable aja sih That's That's my opinion That's how I understand it Menurut gue Dan gue Jujur seneng banget Timnas kali ini Kasih banyak kesempatan Kepada pemain-pemain muda kita Yuda Yesai I'm so happy From my boy Yesai Finally Finally Dibawa ke Australia juga Dan juga Dame Julian Julian Might play a big role juga Nantinya di SEA Games Arigi Dan juga ada Kelvin Seperti gue bilang Dan ini saatnya sih Emang Anak-anak muda ini Dikasih pengalaman lebih banyak Karena emang udah Harus masa transisi Untuk regenerasi Kedepannya nanti ini Pasti juga ditanyain Kok Arki gak dibawa kok Arki itu Tau gue Kalau liat dari vlognya SM Itu pinggangnya belum 100% Dia latihan juga Masih pelan banget Latihannya Gak yang sampai All out semuanya Jadi menurut gue Arki ini Kayaknya memang Sengaja gak dibawa ke Australia Tapi nanti Kalau udah sembuh Dia pasti akan dibawa Ke SEA Games Like I said Gue excited banget Untuk ngelihat Timnas Udah mulai tanding Nanti melawan NBL 1 Oh my god Sekarang ini Masih menunggu jadwalnya Dari Bapak Manager Jeremy Nanti pastinya Gue akan mencoba Untuk bisa live reaction Saat Timnas sedang tanding Melawan Tim NBL 1 Like last year I'm so excited I'm so excited About my Timnas This year Menurut gue Mungkin Kalau gold medal Akan tetap susah But It's not impossible Menurut gue Ini dengan hadirnya Anthony Bean Jr. Dan juga Alastair Prosper Itu Kita masih bisa lihat dikit lah Masih bisa lihat dikit Si gold medalnya lah Oke Wah siapa tau Nanti kalau di final Bisa sengit Kita gak pernah tau Gak pernah tau Bisa aja kita Back to back gold medal So once again Good luck dong Untuk Timnasional Indonesia Kita gila 15 menit Kita ngomongin Timnas Sekarang kita pindah ke NBA dikit Hari ini gue tau NBA gamenya Banyak banget Gue gak mungkin bahas semuanya Apalagi ini Durasinya juga udah lumayan panjang Tapi kita pertama Lihat dulu lah Insane highlight From WMB Bro Gila man How did he do this man He tip jump his own mystery Selama gue nonton bahasa Selama 30 tahun Gue belum pernah lihat Kejadian kayak gini guys Belum pernah lihat Ada pemain yang bisa Ngetip Dump His own mystery Man that's crazy Man itu langkahnya Berapa langkah Cowa dari itu Bolanya belum jatuh ke lantai Boleh belum jatuh ke lantai Kenapa semua tim Plaknya balapan Untuk tanking Akhir-akhir ini men Siapa yang gak mau Alien ini Ini aliens ini orang Anjir Gila sih Gila Gila gue Coba bisa ngomong Gila ya Itu dari WMB Timnya Erik Linarto Mungkin itu Tim DBL Sperse Mungkin besok harus kalah lagi Biar mungkin Ter makin gede chance Untuk dapetnya WMB And Dallas Mavericks Oh my god Kelawat aja sih Dallas Mavericks Mau api ya Fansnya Dallas Karena ya main ini gue belain mereka untuk masuk ke playoff Tapi tampaknya mereka emang gak niat Mereka emang gak mau game masuk ke playoff Hari ini kalah lagi 132-130 lewat overtime dari Atlanta Hawks Ini merupakan kekalahan ketiganya mereka secara beruntun Dan mereka sekarang ada di posisi ke-11 Satu game tertinggal dari OKC Thunder Hari ini menurut gue kalahnya lumayan konyol di overtime Kyrie gak perlu banget sih untuk agresif nge-steal si Trae Young tadi itu Kyrie knows better than that bro Gila sih akhirnya kalah kan Dimana terakhir si There was no magic Terakhir there was no magic from Luka Doncic Dimana dia nembak 3 point dan itu tidak masuk Gue juga gak tau sih si Jason Griet itu gambar play apa terakhir itu Luka Doncic angle-nya susah banget lah nembaknya itu That's why he cannot save the Mavericks Tapi kayaknya Mavericks juga gak punya pemain yang ada clutch jeans Mereka di season ini Saat di posisi mereka punya kesempatan untuk menangin game at the buzzer Itu mereka rekornya 1 dan 11 Seperti kalian inget ya menangnya cuma kira-kira Maxi Kleber 3 point lawan Los Angeles Lakers Lu kan yang nembaknya hari ini jelek banget sih 22 point 8 dari 21 3 dari 12 3 pointnya Dallas kayaknya udahlah bubarin aja Padahal tadi Kyrie udah 41 point Tapi starting center-nya mereka They're superstar They're superstar Dwight Powell Satu ribang guys Satu ribang ya lawak banget si Dwight Powell ini Tapi Hawks saat posisinya satu game under 500 Mereka kayaknya undefeated case season ini Susah banget ini ngalahin si mid Hawks ini The John Temerry 25 point dan Trey yang hari ini 24 point Karena kita pindah ke Fred Van Vliet Who had a history game hari ini Dimana dia set a franchise record and a new career high Dengan 20 assist Van Vliet juga selesai dengan 20 point Gila sih 20 and 20 That's tough bro Raptors hari ini menang 128-108 dari Charlotte Hornets Dan Raptors sudah secured their place in the play-in tournament Gue yakin Gue yakin seyakin-yakinnya Kalau Raptors akan masuk ke play-off season ini Amin Dan hari ini Ini kayaknya beneran nih Gak ada yang mau posisi 5 men Semuanya ada yang kemarin Kalah semua men Dari Clippers Hari ini Warriors kalah semua Pada Ciut semua nih Kayaknya mau ketemu Kevin Durant sama D-Book ya Di first run mereka gak ada yang mau ketemu finish Di first run kelihatannya Dan ini recordnya identical semua sih Dari posisi 5 sampai posisi 9 The race for seeding This is gonna be lawak Dan juga bakal seru sih Sampai akhir menurut gue Warriors hari ini kalah dari Denver Nuggets 112-110 Padahal hari ini Denver Nuggets gak ada Jokic Jokic masih cedera untuk betisnya dia Tapi Warriors this season sweep men Beneran nih Denver season sweep sih Warriors tahun ini Dan ini akhirnya Dan Denver Nuggets juga ada clinch Their top two seed this season Warriors Sekarang ini balik lagi ke posisi 6 Western Conference Wah ini kayaknya makin bahaya Ini tipis nih Tipis banget antara Lakers Pelicans Clippers Ya Jangan sampe Tiba-tiba Ntar Warriors playin aja sih Dan Warriors hari ini Dibantai sama Michael Porter Jr Gila Michael Porter Jr Hari ini semua apapun Diangkat sama dia sih Diangkat Ditemak sama dia Agresif banget hari ini 29 poin 11 ribon Tadi gue gak salah Juga ada one nice Putback slam Dari Michael Porter Jr And Jamal Murray Terakhir Clutch block Di depannya Ataupun juga tembakan Si Clay Thompson Diblock sama dia Untuk seal the game Tadi Clay itu Sayang banget sih Dia punya dua kali kesempatan Untuk bisa Membawa Warriors menang Tembakan yang pertama Sayang banget Ya Kencangan dikit aja sih Dan juga yang kedua Diblock sama Jamal Murray Jamal hari ini 26 poin Dan juga 8 assist Tadi Denver Dapat a big boost Dari Christian Brown And of course juga Peyton Watson Itu dua energinya Luar biasa banget Si Peyton Watson Peyton Watson was kicking ass He was kicking ass Wah man He earned some minutes Today though He was making a name For himself He was the different maker Juga 20 menit 8 poin 4 dari 6 Nembaknya Ada couple nice dunks Dan juga Nice block Gila sih Tadi Clay aja Dia juga di block He was just so electric Today Denver Nemu aja pemain Kayak gini ya One day gue yakin Dia bisa crack rotation Di Denver Nuggets Splash Brother Like I said Clay hari ini ya Nembaknya brick-brick Kailah sama si Staff carry Clay 25 poin 9 dari 28 Staff 21 poin 8 dari 28 Jadi 17 Dari 56 That's rough man Rough Splash Brother bro Tapi ya You know lah ya Rotor Warriors Kalau on the road Emang gak pernah menang aja sih Oke At this rate Like I said At this rate I think Lakers bisa naik Ke posisi 5 nih Sebentar lagi nih Lakers ada menang 134-109 Dari Houston Rockets Lakers fans Gue mau nanya Mereka kalian semua Kalau kalian Mendingan Play internment Di posisi ke 7 Atau Ketemu Phoenix Suns Di first round Coba kalian tulis Di comment section Di bawah Gue pengen tahu Perjawabannya kalian sih Dan Lakers Man They stay hot man Menang 6 Dari 7 pertanyaan Terakhirnya mereka Kalau gue dapet Statusnya online Ini Lakers Sejak trade Westbrook Sejak trade Westbrook Itu Lakers 6-0 Rekordnya saat ada LeBron Di starting line Ngeri banget nih Lakersnya Adis nih Like I said Itu dia lagi Konsisten banget Mainnya Lakers juga Kayaknya belajar Kesalahannya mereka Kemarin Mereka gak mainin Adi Terakhir Tengok Rockets Terus kalah kan Jadi kali ini Adi Makanya wajib main Adi gak mau ngecewa kan 40 poin 15 dari 20 Field goalnya Dan 15 Rebound Kalau Lakers Bisa dapet This version Of Adi Oh Mereka bisa masuk final sih Gue yakin mereka bisa masuk final NBA Because Adi look like Wilt today He look like Wilt I swear Bang Adi Aduh Bang Adi Jangan jago-jago Yang lain Clippers Gue Saya mohon Saya mohon Saya ngeri banget Nih di bantai Nanti Clippers Saya sama Adi Gila sih Adi sih Unstoppable look Oleh statsnya dia Beberapa game terakhir ini Insane And LeBron Hari ini Biasalah Santai lah Opal LeBron Triple double 18 poin 10 rebound 10 assist LeBron looks Really good On the court Aggressive Passing-passingnya Juga bagus LeBron I think he is back Gua juga ngeri sih Liat LeBron main yang bagus Gitu sih Of course Hari ini gua harus Kasih pujian Rui Hachimura Yang berubah Dari Sakuragi Sejak dia di bench Fokusnya Rui sih On offense And on defense Is on another level Rui double double 20 poin Gak bisa miss Kayak dari mid-range Hari ini 10 dari 13 Dan juga 12 rebound Double double Off the Lakers bench This is huge Dia kelihatannya Orangnya emang Bisa terima feedback Dan juga kalau dikritik Tuh gak apa-apa Emang kayaknya Kenapa menurut gue Sejak dia di bench Di DMP Ini dia bagus banget sih Mainnya selalu bagus Gua juga surprised banget Dengan defense dia Tadi Walaupun dia didang Tadi sekali Sama ALP Tapi gua tadi lupa Dia ada sekali juga Nge-block somebody Lalu main tolock And Pau dulu defense itu Lepasannya dia loh Di Washington So Now That is Huge-huge Apa ya Upgrade untuk Lakers juga Karena Dervinham enak banget Ada Vando Ada Rui Dua-duanya defensenya Ini gila banget sih Jadi He has some option And of course Austin Reeves juga Man He is really good Game-nya makin smooth aja 18 poin 8 assist Dan I think Pelan-pelan dia bisa jadi Bintang sih nanti Di Lakers ya Walaupun gua tau Apa ya Dia karena masih jadi Roleplayer hitungan Tapi gila Dia punya sepatu sendiri ya Sepatu dari China Namanya Rigorer Sepertinya kita akan Release nanti Pas lagi summer Tapi Fans Lakers gua yakin Berharap Austin Reeves Jangan terlalu jago-jangan Karena mau gak Kok harga 100 juta dolar Pusing juga Tentang ropelin Kbayarnya ya Tapi Hari Kamis Gimana nih fans Lakers Udah siap loh nih Ketemu Clippers gua nih Gua Udah booking hotel Yang ada Kabelannya Di Surabaya Jadi semoga aja Kabelannya nanti kenceng Jadi gua bisa stabil Untuk live chatnya Gua harap ada 200 Lakers fans Nantinya yang masuk Ke live chat gua ya Pas lagi Lakers Menang lawan Clippers Tapi gua yakin Kalo Lakers menang Lawan Clippers Hari Kamis Nanti kayaknya 500 pun Juga kayaknya masuk Lakers fans Ke live chat gua sih So good luck guys Besok gak ada game NBA Jadi I don't have any time out Tomorrow Besok seperti kalian katakan Ada final NCAA That's why there's no game Besok Yukon Lawan San Diego State I think Yukon lah yang menang ya Walaupun San Diego State Juga menangnya gila sih At the buzzer Run FAU Gila tuh game-nya juga Gokil banget sih Hari ini cewek juga Dapet national champion Yaitu LSU Walaupun gua tadi berharap Iowa yang menang Tapi Angela Reese Lalu gua lupa Satu lagi namanya siapa Tadi yang top scorer juga Yeah They carried LSU sih Hari ini Tapi asem aja sih Asem banget untuk Kathleen Carr Tapi gua mah belain Kathleen Carr Jadi juara Tapi tadi dikala di final Kayaknya dia juga gak Banyak help sih Di Iowa But Kathleen Carr Legendary run sih Legendary run Di NCAA tournament She's going to the WNBA For sure next season So no prediction Main ini Predictionnya bener sih Miami Heat Tapi sekarang ini Belum ada prediction lagi And player of the day Anthony Davis lah Gua kasih lah Dia layak banget Untuk jadi player of the day Dia has been really consistent Hari ini 40 poin 9 rebound 2 block Lakers menang atas Justin Rockets Aficion banget Dia main yang nembaknya 15 dari 20 And that is why Dia is our player of the day Timeout game Akhirnya Selesai juga Kelas timeout hari ini Hopefully you guys enjoy Today's class Seperti biasa guys Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you So much Yang sudah join Jadi member Yang sudah support channel ini Selalu Yang sudah not setia juga Nonton timeout setiap episode-nya Really appreciate everybody Once again guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Bagi yang belum subscribe Please subscribe Tekan tombol bell-nya Biar kalian gak ketinggalan Kalau ada timeout setiap Episodenya nanti ini Nah of course Kalau kalian nungguin highlights juga Nungguin game-game highlights Juga tekan tombol bell-nya guys So once again Thanks so much again for watching And once again Very soon Peace out everybody